Astaga, aku jarang apa kalian, aku dapat paket dari teman spun dari Jakarta. Ini kado pertama di 2021, makasih walaupun belum ulang tahun, pokoknya aku senang banget besar lagi, satu jengkal tuh kan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kembali lagi ke manis, juga ke channel saya. Selanjutnya, selanjutnya, aku makan ambak sih, ada kado dari Jakarta. Wow! Hey, aku merekam secara jelas banget hadiah yang telah aku dapat dari Rizky. Oke, pertama, tas ini. Lucu kan? Jadi, tasnya itu warnanya coklat. Kalau aku artiin dari warnanya, warna coklat itu adalah warna yang dewasa, warna yang mau... Aku gak bisa artiin kayak gini. Jelasnya warna coklat itu adalah warna dewasa, karena dia tercampur dari beberapa warna yang lain, yang memiliki arti yang banyak. Tapi dia lebih dewasa. Dan, disini coklatnya tuh kayak natural banget, kayak hebat kayak gitu kan. Terus ada lucu dari... Aku suka banget. Tasnya itu keren. Ada bonekanya warna putih. Ini adalah warna... Salah satu warna yang aku suka. Terus, dia kasih aku coklat. Aku itu suka banget dengan coklat. Dan, ini cocok banget dengan aku. Karena aku kayak suka... Aku gak... Pokoknya, aku itu kalau makan coklat aja bisa oleng. Tapi kalau misalnya kayak yang bersampur kayak ada wapernya, ada astornya, kayak gitu. Aku suka banget. Dan, aku... I love coklat. Kayak gitu kan. Aku suka coklat. Dan, selanjutnya. Aku dikasih Kitela. Barbecue. Ini juga... Yang aku... Aku sering makan. Dan ada dausus. Da... Dausus. Dausus. Aku mungkin gak... Aku baru makan ini sih. Karena... Aku biasa gak terlalu... Kayak pilih-pilih makanan yang kayak gini. Aku lebih suka yang kayak wafer-wafer kayak gitu. Tapi... Berkat risknya aku akan coba ini. Hahaha. Makasih ya. Terus, aku udah dikasih hadiah. Hadiahnya itu sangat keren banget. Kau gak? Ini... Adalah hadiah yang aku dikasih. Dulu... Aku dikasih ini. Jadi... Karton. Karton kayak gitulah. Dan... Di sini bisa kalian lihat. Ini... Udah di... Perbarui. Kayaknya dari foto ini deh. Aku juga lupa. Ini dari foto yang mana. Yang diambil. Itu udah lama banget. Tapi di sini mirip dengan yang ini kan. Wajahnya kan. But... Aku suka banget. Kayak gitu kan. Terus yang dia pilih juga warna biru. Warna ketenangan. Terus di sini ada foto aku. 2020. Terus... Waktu aku pulang. Waktu aku berangkat lagi di Makassar. Dan ini... Aw... Wow... Kayak gimana gitu kan. Maka aku suka. Prona. Love you. Kayak gitu. Aduh... Romantisnya. Terus ada tulisannya. Sukses selalu. Untuk karyanya. Untuk karyamu. Maaf aku sering tipe. Ini kayak... Kayak keren banget sih. Sumpah. Kamu pilih juga yang kayak... Warna-warna. Warna kuning. Keemasan. Kayak gitu kan. Kamu... Berarti secara gak langsung bilang ke aku. Semoga... Apapun yang menjadi... Menjadi... Apa ya? Menjadi... Apapun yang... Aku buat itu... Jadi kayak emas. Kayak gitu. Bersinar. Kayak gitu. Dan... Kamu pilih warna putih. Aku itu kalau benda. Aku itu lagi... Aku itu suka warna-warna putih. Warna hitam. Kamu itu kayak gak ngerti aku banget. Kayak gitu. Warna coklat. Aku suka banget pilihan kamu. Itu keren banget sih. Terus disini... Aku itu tadi... Waktu buat video pertama. Aku gak sangka. Ternyata ada... Ada ini. Pas aku beresin tuh... Tempat-tempat... Pokoknya tempat-tempat meja ini lagi. Lah kok ini ada surat. Kayak gitu. Mungkin pas aku periksa atas ini. Atau bagaimana. Tasnya itu kepental. Kayak gitu. Atau ada di bagian dos. Atau dimana. Aku lupa. Jelasnya ada surat ini. Dan... Aku bukain ya. Rizky maaf ya. Kalau misalnya ini melanggar privasimu. Tapi... Aku seneng banget. Aku seneng banget dapet... Dapet... Ini tuh aku... Hahahaha. Coba kalian lihat. Tulisannya tuh bagus banget. Serius. Rapi banget. Aku gak tau kamu tulisnya berapa kali. Atau emang satu kali. Tapi langsung... Plang. Kayak gitu lah. Aku mau bacain untuk kalian. Jakarta 16 Februari 2021. Wow. Kayaknya aku di chat itu dari sebelum ini deh. Atau kayak gimana ya. Eh sesudah ini. Itu pun kayaknya akhir-akhir. Tapi aku gak tau lah kayak gimana. Kamu siapin ini. Jelasnya ada ini. Aku izin baca ya Rizky. Mohon maaf. Hehehe. Oke. Untuk kali dia. Prone. Aku mengenalmu tak sengaja dari dunia online. Dan teringat pertama kali aku kenal sama kakak. Di aplikasi Spoon Radio. Konten rumnya. Rum gombal. Bener banget. Aku tuh dulu kayak bikin rum gombal kayak gitu kan. Dan. Hahaha. Sumpah lucu banget. Aku kembalin. Mau laki-laki. Mau perempuan. Kayak lucu-lucu aja disitu kan. Terus. Dia bilang kayak gini. Kenapa aku bisa mengidolakan kak Perona? Asaga. Aku itu. Aku itu sama. Semua. Orang yang ada di Spoon. Aku gak anggap itu sebagai fans. Gak anggap sebagai penggemar. Atau kayak gimana. Karena aku lebih kayak. Mereka adalah teman-teman aku. Rizky adalah teman-teman aku. Semua orang yang datang di rumahku adalah temanku. But kalo misalnya. Aku disini sebagai idola. Mungkin. Aku akan berusaha sebaik mungkin lagi dalam berkarya. Ya. Karena. Menurutku. Idola adalah seseorang yang harus memberikan. Dia sebagai panutan contoh. Dan. Semoga kita menjadi. Semakin baik. Bukan aku saja. Bahkan. Semua orang yang melihat ini. Aku. Aku. Kayak. Nangis. Pengen nangis. Betulnya aku lagi flu. Jadi suara aku kayak gini. Maafin ya. Terus. Kenapa aku bisa mengidolakan kaperone. Awalnya aku juga buka Instagram kakak. Aku kepo. Terus. Aku bilang sendiri sama diri aku sendiri. Wah. Kaperone orang yang kuat. Bisa membagikan waktunya yang tepat. Lihat kaperone. Itu bikin semangat. Dan. Gimana ya. Kalo mau dibilang. Aku. Aku kuat. Enggak. Aku lemah. Hanya. Kadang kalah itu kayak sekuat aja. Kayak gitu. Karena ada pepatah kayak gini. Buatlah hal positif. Supaya. Apa yang. Terjadi itu ikut positif. Kayak gitu. Jadi. Makanya aku sekuat aja. Kayak gitu. Dan. Bisa membagikan waktunya yang tepat. Mungkin saat ini aku lagi belajar. Aku lagi belajar. Aku itu kacau banget. Gak. Gak. Gak sekuat. Dan. Membagikan waktu yang tepat banget. Kayak gitu. Banyak hal yang. Kayak. Eee. Butuh lagi diperbaiki. Terus. Lihat Kapiro bikin semangat. Tapi. Mungkin. Dari hal yang aku bilang tadi kan. Aku berusaha juga memberikan hal yang positif. Dan itu. Berimba sama. Rizky sendiri. Itu. Berarti. Alhamdulillah. Semoga. Semoga kita selalu memberikan sisi positif. Untuk yang. Ada di sekitar kita juga. Pokoknya untuk Rizky juga harus tetap semangat. Pokoknya harus kayak. Wow banget. Kayak gitu. Dan untuk semua yang dengerin. Atau. Atau melihat konten ini. Semoga kalian juga semangat. Kayak gitu. Jangan pantang menyerah. Terus. Aku memang gak kenal sama kakak. Bahkan kita pun belum pernah ketemu. Tapi disini. Aku selalu support Kapiro. Kapiro juga harus selalu juga kesehatannya. Amin. Ya sih. Makanya aku waktu. Kamu kasih. Kamu bilang. Kasih aku hadiah. Hadiah pertama kan. Yang ini. Yang foto ini kan. Itu kan. Aku udah kaget. Ih sumpah. Nenek. Apresiasi banget. Untuk aku. Kayak gitu kan. Sampai. Wow. Kayak gitu kan. Dan. Selanjutnya itu. Kamu. Kamu kasih. Kamu. Kamu. Datang di rumah aja. Itu udah buat semangat. Kayak gitu kan. Aku. Aku gak nyangka. Serius. Aku gak nyangka. Sampai dikasih segininya. Wow. Gimana gitu kan. Terus. Eh. Aku memang. Gak kenal sama kakak. Iya. Kita tuh gak kenal. Kita hanya kenal di aplikasi. Tapi kamu. Sampai. Real. Seperti ini. Kasih hadiah di aku. Semoga. Suatu saat nanti kita bisa ketemu. Kayak gitu. Amin. Dan. Semoga iya. Semoga aku sehat. Kamu juga sehat. Orang-orang di sekitarmu. Orang-orang yang kamu cintai juga. Sehat. Dan. Semoga. Segala urusan dari Rizky. Dilancarkan. Sukses. Rizky tuh Rizky. Rizky dari Tuhan. Terus. Kiki sayang sama kak Pero. Ah. Romantis. Kak Pero sukses selalu ya. Kak Pero orang yang bikin aku semangat. Ah. Sumpah. Kamu juga bikin aku semangat. Aku lagi demam. Aku terbaring beberapa hari ini. Dan. Aku. Aku tuh kayak. Pokoknya aku harus semangat. Kerjain tugas. Supaya aku bisa lihat hadiah kamu itu apa. Sebenernya. Aku penasaran. Udah beberapa hari tiba. Dan. Aku. Aku belum bisa. Buka. Belum bisa buka. Itu kayak. Ngeselin. Kayak gitu lah. Oke. Selanjutnya. Aku. Akan bacain puisi. Tapi maaf. Aku. Lagi gak bisa baca puisi. Seperti. Pembacaan aku biasa. Give lo juga. Terus aku batuk juga. Tapi. Aku seneng banget. Puisi ini. Puisi. Untuk sang idola. Aku. Kau. Adalah idola bagiku. Kau. Adalah idola bagi semua. Kau. Yang memberiku inspirasi. Kau. Sosok yang kau banggakan. Pancaran. Selalu sinar terang. Ketika melihat wajahmu. Mendengarkan suaramu yang indah. Dan membacakan puisi yang sangat bagus. Kau. Adalah wanita tangguh. Yang mempunyai segudang kemampuan Kau selalu hebat Kau selalu tahu bagaimana cara menarik hati untuk para pendengar Dan mengagumimu adalah hal yang sangat istimewa Kau selalu tersenyum sangat bahagia Mata yang memancarkan semangat Tidak peduli hinaan dan cacimaki Selalu berdiri, tegak, bagai fondasi kokoh Sosok inspirasi mempesona Mengilhami dunia para pencintam Dengan pelangi, Rizky Octaviani Aku seneng banget, serius Kado-nya Apalagi ini Aku Mungkin aku hanya minum satu kali atau dua kali pakai ini Terus aku akan simpan Aku gak mau ada yang sampai sentuh gelas ini Aku lupa ya Tapi aku akan musiumkan ini Aku akan lihat terus Dan ketika aku merasa down mungkin Atau aku merasa gak semangat Aku akan selalu lihat hadiah dari Rizky Sukses selalu untuk karyamu Dan pokoknya Saya selalu untuk Rizky Selalu menjadi wanita yang hebat Selalu menjadi wanita yang bisa membanggakan orang-orang di sekitarnya Dan semoga Apa yang Rizky amanahkan Aku anggap ini adalah amanah Supaya aku lebih baik lagi untuk ke depannya Aku akan berusaha Aku seneng banget Dan mungkin ini Apa ya Aku publikasi ini Semoga Semoga ada Orang-orang yang lain juga Bisa semangat Dengan cara Apapun itu Dan pesan aku Aku dengar juga Dari seseorang yang aku idolakan Dia bilang katanya Tetaplah menjadi baik Walaupun dunia tidak baik Seperti yang kau lakukan Dan aku percaya Hal itu Mungkin Banyak orang di luar sana yang Merasa Kayak Aku Aku telah melakukan semampu yang aku bisa untuk kamu Tapi Kamu orangnya sangat cue Kamu balas aku dengan sangat hina Kamu balas aku dengan Sesuatu yang Tidak enak Tapi Aku rasa Untuk kalian semua Kalian gak usah takut Tetap menjadi baik Karena Bukan Dia yang akan balas kebaikan kamu Tapi Tuhan Yang akan balas kebaikanmu Dan semoga Kita bisa selalu berbagi dengan orang-orang yang kita sayang Dan Aku mungkin gak bisa balas ini Begitu juga kebaikan-kebaikan Dari teman-teman aku di Spoon Radio Teman-teman aku yang Aku ketemuin Siapapun itu di dunia real Di dunia maya Aku Sangat Terhibur Karena kalian Aku semangat karena kalian Kita adalah makhluk sosial Yang membutuhkan satu sama lain Semoga Dengan diri kita Dengan niat kita Menjadi lebih baik Kita bisa berbagi Untuk Yang lain Di satu saat nanti Thank you I love you semua Jangan lupa subscribe Like, comment, and share I love you PEMBAY Terima kasih.